Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar, kesulitan, dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya itu nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit, nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah-wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun, sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa. Nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan. Dan itu yang berbahaya, seperti tadi kita ngeliat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat, dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown ditutup membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat. Sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus-harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancing-nya itu bener-beneran ekstrim. Orang nggak boleh keluar, ada jam malam, dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi, ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa saya mengerti, tapi sebisa mungkin, lakukanlah semuanya itu.